Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua teman-teman peserta yang akan mengikuti sesi Zoominar pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di tanggal 6 Februari 2021. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan salah satu rangkaian dari acara Journal Publishing Workshop yang diselenggarakan oleh Nufitneso Indonesia. Dalam hal ini NL Alumni Network bekerjasama dengan ISAIS, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Alhamdulillah untuk sesi pada pagi hari ini kita akan menyelenggarakan satu sesi pembuka pertama yang kalau boleh saya share pada hari ini akan menjadi pembicaranya adalah Mas Yanwar Pribadi. Secara singkat mungkin bisa saya perkenalkan Mas Yanwar Pribadi adalah salah satu alumnus dari Leiden University of the Netherlands yang menyelesaikan studi PhD-nya di Leiden. Dan saat ini tengah menjadi salah satu staff pengajar. Nantinya Mas Yanwar akan juga memperkenalkan lebih lanjut tentang dirinya. Juga kami ingin mengingatkan bahwasannya Zoom meeting ataupun Zoominar yang diselenggarakan pada pagi hari ini adalah Zoominar dalam sesi yang pertama yang diselenggarakan oleh Panitia Journal Publishing Workshop yang merupakan gabungan Panitia dari Nufitneso dan ISAIS Institute of Southeast Asian Islam, UIN Sunan Kalijaga. Kepada seluruh teman-teman, karena ini juga merupakan salah satu rangkaian workshop yang diselenggarakan oleh Panitia. Kita juga masih akan menyelenggarakan sesi-sesi yang lain yang juga dilaksanakan pada hari Sabtu. Kalau hari ini kita berbicara tentang bagaimana teknik membaca ulang naskah, agar nantinya naskah-naskah yang kita punya seperti naskah skripsi, naskah tesis, ataupun penelitian-penelitian yang lain bisa dijadikan salah satu jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kita juga punya sesi lainnya yang insya Allah akan dilaksanakan pada dua minggu ke depan. Teman-teman bisa lihat di catatan slide yang saya tampilkan. Yang pertama, kita akan menyelanjutkan sesi ini pada tanggal 13 Februari 2021, tepat jam 15.00 sampai dengan 17.00, ada perubahan jam. Kalau minggu hari ini, minggu-minggu ini kita menyelenggarakan pada jam 10 pagi untuk minggu depan secara khusus, kita akan melaksanakan jam 15.00 sampai dengan 17.00. Nah, untuk sesi yang tanggal 20 Februari 2021, kita akan melaksanakan secara eksklusif juga dengan tema khusus teknik menerbitkan artikel jurnal. Dan ini akan sesinya kembali ke jam 10.00 pagi sampai dengan jam 12.00 siang waktu Indonesia Barat. Semua yang menjadi pembicara dan moderator pada sesi Zoominar dalam tiga rangkaian ini merupakan alumni Belanda maupun juga mereka yang sedang menempuh studi di Belanda. Ini sebagai salah satu bukti kontribusi alumni dan mahasiswa-mahasiswi Belanda bagi masyarakat di bidang pendidikan, khususnya dalam hal tulis-menulis dan karya tulis ilmiah. Berikut gambaran singkat, saya juga akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya di Toalip Pratama, saat ini tercatat sebagai alumni officer dari Nupikneso Indonesia. Saya juga menyelesaikan studi master saya di Frey University Amsterdam, Belanda melalui skema beasiswa S2 luar negeri Kementerian Agama Republik Indonesia. Sambil kita memulai diskusi yang juga nantinya akan dilaksanakan dalam bentuk presentasi dan talk show, saya ingin mengundang juga Mas Yanwar pribadi. Assalamualaikum Mas Yanwar. Waalaikumsalam Mas Tito. Wah, ini Mas Yanwar sudah mulai dan sepertinya sudah siap menyapa teman-teman peserta pada pagi hari ini. Mas Yanwar, bagaimana kabarnya Mas? Baik, baik. Menyenangkan sekali hari ini. Menyenangkan hari ini ya. Ini juga merupakan kick-off pertama Mas dari rangkaian acara kita, dan pesertanya masih terus berdatangan. Saya juga bahagia sekali nih, banyak yang berdatangan, dan sepertinya nggak hanya dari mahasiswa. Saya juga melihat ada dosen-dosen dan juga dari LP2M yang datang nih. Saya lihat ada Pak Ayub Mursalin, salah satunya. Terima kasih Bapak dan semua teman-teman. Ini salah satu soal ihtiar dari kita menjalin komunikasi dan relasi. Mas Yanwar, mungkin sebelum kita mulai sesi pada pagi hari ini, Mas Yanwar bisa perkenalan dulu secara singkat, Mas. Mas Yanwar ini, aktivitasnya di mana, terus juga dulu waktu di Belanda belajar apa, dan apa yang menjadi fokus kajian penelitian Mas Yanwar so far sampai hari ini, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Tito. Buat Mas Tito, kemudian rekan-rekan sesama mentor, lalu panitia atau fasilitator, juga para peserta workshop, apa sih namanya, workshop, jurnal artikel publishing ini, dan juga Bapak-Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, serta rekan-rekan dosen, dimanapun berada yang mengikuti acara ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita berada dalam suasana lingkungan yang sehat, hati yang juga sehat, dan semua hal yang menyenangkan. Saya senang sekali istilahnya menjadi penendang, utama dalam kick-off ini, dalam rangkaian acara Neso Holland Alumni Network dan Isai Sunan Kalijaga ini, menjadi penendang dalam kick-off ini, karena istilahnya ini membangkitkan gairah dalam memberikan pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh semua orang di sini untuk bersama-sama berusaha untuk menerbitkan tulisan kita di dalam jurnal-jurnal yang mungkin ingin kita tuju. Sedikit perkenalan dari saya, nama saya yang orang pribadi, studi saya S1 dulu di Universitas Pajajaran Bandung, itu adalah di bidang sejarah, lalu saya sedikit berubah ketika S2 di Universitas Leiden, itu saya mengkaji studi Islam, atau Islamic Studies, dan kemudian S3, kalau mau dibuat spesifik, sebenarnya lebih banyak ke antropologi politik untuk S3-nya. Nah, untuk di Leiden itu saya lakukan dari 2007 hingga 2012, non-stop, dari S2 lanjut ke S3. Seperti itu, jadi langsunglah di program yang sama, program namanya itu Beasiswa Indonesia, Training Indonesia Siang Leaders Program, yang tentu saja dikoordinasi oleh Navik Neso, yang dananya diperoleh dari Beasiswa pemerintah Belanda, kalau nggak salah dulu melalui Kementerian Luar Negeri Belanda, dan juga kerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi, mengenai pendidikan seperti itu, nah mulai, mulai saya lulus S1, itu saya mulai berusaha untuk menuliskan, mengirimkan tulisan-tulisan saya ke beberapa jurnal dalam bahasa Indonesia, Alhamdulillah ada beberapa yang diterima di jurnal berbahasa Indonesia. Lalu ketika saya mulai mendapat kesempatan belajar di Leiden, tentu saja juga mendapatkan pengalaman suasana perguruan tinggi internasional, sehingga kemudian saya mulai bisa menulis dalam bahasa Inggris, dan Alhamdulillah mulai PSD atau S3 saya yang tanpa jeda sejak S2 itu, saya sejak itu mulai mengirimkan bagian-bagian dari disertasi saya ke dalam, artikel, dan juga mengubah tesis master saya menjadi dua artikel jurnal. Dua-duanya diterbitkan dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Nah, titik yang terakhir adalah ketika artikel-artikel dari beberapa bab di dalam disertasi saya, selain dituliskan, diterbitkan menjadi artikel jurnal, juga akhirnya diterbitkan menjadi sebuah buku yang pada tahun 2018 terbit di penerbit Routledge di Inggris. Kurang lebih seperti itu Mas Dito, kata belakangnya. Ya, terima kasih Mas Yanwar atas pengenalan yang saya rasa singkat, berbobot, sangat klien. Keren banget gitu ya dalam artian Mas Yanwar ini juga sudah sangat berpengalaman dalam menulis di beberapa jurnal, baik jurnal nasional maupun juga internasional. Nantinya kita akan sharing bersama. Sebenarnya teman-teman, ini juga perlu saya informasikan di awal, kegiatan ini sebenarnya merupakan salah satu rangkaian dari program jurnal publishing workshop. Jadi, Nufikneso Indonesia dalam hal ini NetNL Aluminate Network bekerjasama dengan Isai Sunan Kalijaga mengadakan acara rangkaian workshop untuk mereka yang ingin dibantu menerbitkan karya ilmiah, ataupun juga mereka yang punya skripsi, ataupun tesis, yang ingin dibantu untuk digubah ke dalam artikel yang nantinya bisa dipublikasikan dalam jurnal, baik jurnal nasional maupun juga jurnal internasional. Tentunya, karena memang ketersediaan mentor kita ini terbatas, kita berharap sebenarnya pengen banget nih mengundang lebih banyak lagi masyarakat yang ingin menulis di jurnal untuk juga kita bantu digubah skripsi maupun tesisnya ke dalam jurnal. Tapi karena juga ketersediaan dan keterbatasan mentor yang memang dalam hal ini hanya terdiri dari 6 orang dan kita akhirnya hanya memfasilitasi sementara ini 18 orang. Dalam catatan, satu mentor akan mendampingi 3 orang. 3 orang menti nantinya untuk dibantu dan diarahkan, mendiskusikan beberapa hal penting. Nah, diskusi-diskusi yang dilaksanakan setiap hari Sabtu ini merupakan salah satu rangkaiannya. Selain juga ada mentoring-mentoring khusus antara mentor dan menti di lain sebagainya. Di lain waktu dan di lain kesempatan selain hari Sabtu ini yang juga menjadi salah satu rangkaian yang terbuka untuk publik. Baik, tanpa berpanjang kata, karena memang kita sudah mulai sejak 15 menit yang lalu, mari sama-sama kita memulai sesi pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing agar sesi pagi hari ini bermanfaat, berkah untuk kelancaran aktivitas kita dan juga pendidikan kita di masa yang akan datang. Berdoa dimulai. Berdoa, selesai. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman sekalian yang berbahagia, saya akan informasikan secara singkat, jadi yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini kita akan terlebih dahulu mendengarkan presentasi dari Mas Yanwar pribadi terkait dengan catatan-catatan penting dari beliau tentang bagaimana sesungguhnya kita bisa membaca ulang naskah kita. Baik itu kita punya artikel ataupun kita juga hasil penelitian untuk kita bubah nantinya ke dalam artikel jurnal. Nanti setelah kita mendengarkan paparan dari Mas Yanwar pribadi, kita akan lanjut kepada sesi tanya-jawab tapi akan lebih kepada talk show. Tapi juga saya berharap teman-teman juga bisa tolong terlebih dahulu sebelum nanti Mas Yanwar pribadi sampaikan materi. Saya ingin tahu, ini yang datang dari mana aja ya? Boleh mungkin ditulis di kolom chat biar kita semakin semangat. Ternyata yang datang nggak hanya dari Jakarta nih, misalkan ada yang dari luar Jakarta. Mungkin ada yang berkenan untuk bisa menulis di kolom chatnya masing-masing. Kira-kira peserta yang bergabung hari ini dari mana ya? Ada yang dari Padang. Oke, terima kasih. Ada juga yang dari Jawa Tengah, Banjar Negara. Terima kasih. Ada yang dari Malang, Sleman. Oke, Makassar, Tulung Agung. Sukabumi juga ada. Bukit Tinggi, Surabaya, Palangkaraya. Banten, Ambon pun ada. Dan alhamdulillah ternyata Mas Yanwar yang hadir nggak hanya dari Jabodetabek mas. Ada yang dari Berebes dan lain sebagainya. Saya sangat bahagia. Ternyata ini juga menjadi salah satu bukti kemanfaatan acara ini bisa tersebar di banyak kota dan juga bisa memberikan kemanfaatan lebih luas. Terakhir, sebelum saya serahkan ke Mas Yanwar, Nufik Neso punya merchandise buat teman-teman nantinya, dimanapun kalian berada saat ini di Indonesia, silakan kita punya 3-5 merchandise. Caranya gampang. Teman-teman cukup bikin snapshot di Instagram story tentang keseruan acara ini. Tapi nanti yang akan kita pilih adalah story-story yang paling menarik dan unik. Tentunya siapa yang akan entah melalui panitia dan juga tim admin nantinya akan dimintai alamat untuk dikirimi merchandise dari Nufik Neso pada Senin dan Selasa Esok sebelum hari libur nanti menjelang Imlek. Begitu ya. Begitu saja juga di Instagram story jangan lupa untuk men-tag studi at studi di Belanda dan ikan at han dan yang ketiga isai sunan kelejaga nanti akan saya kirimkan di kolom chat. Silakan Mas Yanwar, waktu dan tempat. Oke, baik. Saya izin untuk men-share screen materi yang akan saya bagikan hari ini. Terima kasih masih tahu Bapak-Ibu sekalian juga mungkin ada adik-adik mahasiswa di sini. Materi kali ini adalah tentang teknik membaca ulang naskah. Sebenarnya nanti mungkin materi ini juga akan ada sedikit tumpang tinggi dengan materi kedua dan ketiga. Materi kedua itu kalau tidak salah akan dibawakan oleh Grace Laksana, lalu materi ketiga itu akan dibawakan oleh Norisma. Keduanya masih berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi memang kemungkinan besar tumpang tinggi itu akan ada. Jadi akan sangat sayang sekali kalau misalnya kita tidak ikut semua materi dari minggu ini, minggu berikutnya, dan minggu berikutnya. Jadi selama dua minggu ke depan, dan dengan minggu ini jadi tiga minggu, akan ada materi-materi yang hampir mirip, yang intinya pada dasarnya ingin membagi pengalaman kami bagaimana caranya mengubah skripsi atau tesis menjadi sebuah naskah artikel yang siap dikirim ke jurnal yang ingin kita tuju. Termasuk juga mencari jurnal yang ingin kita tuju. Jadi memang saya resmi judulnya adalah teknik membaca ulang naskah, tapi akan ada beberapa bagian yang mungkin juga masuk ke dalam bagaimana caranya menulis atau mencari jurnal yang dituju. Di sini saya akan mulai pertama dengan hal yang paling simpel, perbedaan antara skripsi atau tesis dengan naskah artikel. Yang pertama kita lihat misalnya sebelah kiri, skripsi atau tesis. Ini jelas bukanlah sebuah naskah artikel, karena di dalamnya ada banyak sekali review literatur. Jadi memang biasanya pergeruan tinggi akan meminta kita itu membaca, banyak sekali bacaan. Bukan hanya membaca, tapi juga menuliskan kembali bacaan-bacaan yang kita baca tersebut. Setelah itu, setelah ada review literatur, juga biasanya ada diskusi teori. Seperti itu. Kemudian tentu saja ada juga data empiris untuk mengilustrasikan jangkauan penelitian. Ini semua dalam ranah haruan lingkup social science and humanities. Jadi ilmu sosial dan humaniora. Kalau ilmu alam mungkin berbeda, makanya memang fokus workshop kali ini adalah untuk ilmu sosial dan humaniora. Di dalamnya sebenarnya ada sebuah tema atau argumen. Tapi seringkali sebuah tema atau argumen tersebut dibagi-bagi lagi menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang kita kenal dengan istilah rumusan masalah. Ada rumusan masalah, sebelumnya ada identifikasi masalah, membatasan masalah, dan lain semacamnya. Jadi memang sangat rigid, strict, kaku, dan biasanya tidak menarik untuk dibaca. Karena tidak menarik untuk dibaca, pembacanya pun untuk skripsi atau tesis itu sangat sedikit sekali. Biasanya hanya dosen atau peneliti, kemudian setelah itu disimpan di rak buku, perpustakaan, dan gudang. Tujuannya apa? Menunjukkan kemampuan Anda dalam literatur yang relevan, sesuai dengan bidang Anda. Lalu menunjukkan bahwa Anda mampu mengumpulkan dan menuliskan informasi tersebut. Ada perbedaan cukup besar dengan naskah artikel. Yang pertama, di dalam naskah artikel itu tidak ada review literatur yang panjang. Tetap ada bagian nanti review literatur juga, tetapi biasanya tidak panjang. Lalu ada juga penjelasan tentang teori, tapi tidak banyak. Apa yang menjadi bagian inti dari naskah artikel? Yang banyak. Yang pertama adalah sebuah tema atau argumen. Pengalaman saya mereview, kebetulan saya ini, kalau tidak salah itu menjadi editorial board, dan juga sekaligus reviewer di lebih dari 20 jurnal, itu baik di Indonesia, maupun di luar negeri, itu ada permasalah utama yang saya sering temukan adalah tidak adanya tema atau argumen dari artikel yang kita tulis. Kita terbiasa, misalnya deskripsi atau tesis, itu di bawah pendahuluan itu tidak ada argumennya. Bahkan memang di sebagian besar deskripsi dan tesis, kita tidak pernah benar-benar dididik, dilatih untuk menulis argumen. Nah, padahal di dalam artikel, tema atau argumen itu sangat penting. Kita ingin menulis tentang kemerdekaan Indonesia, tapi kemudian, so what? Lalu apa? Lalu apa pentingnya kemerdekaan Indonesia itu ditulis? Kita nggak bisa misalnya mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu penting ditulis untuk memperlihatkan kepada generasi muda tentang perjuangan para pendahulu kita. Itu sangat normatif sekali. Kita perlu alasan yang ilmiah. Nah, itulah yang disebut dengan argumen. Alasan ilmiah yang menjelaskan tentang suatu permasalahan. Nah, tapi tentu saja argumen itu tidak bisa diperoleh jika tidak ada data empiris tertentu untuk mendukung tema atau argumen. Maka perlu data empiris. Kalau sejarawan, dia perlu meneliti arsip. misalnya kan untuk melihat data empiris. Lalu filolog misalnya perlu melihat manuskrip atau naskah. Bagaimana dengan ilmu sosial? Sosiologi, antropologi, biasanya perlu pergi ke lapangan untuk menjelaskan hal tersebut. Ilmu politik juga perlu ke lapangan, tapi dalam banyak hal sekarang ilmu politik banyak fokus kepada survei. Seperti itu. Tapi survei juga diperoleh dari lapangan. Atau misalnya sekarang yang sedang tren, antropologi digital, digital antropologi misalnya. Meneliti tentang percakapan di medsos. Meneliti tentang kandungan-kandungan konten di YouTube. Itu juga tetap pergi ke lapangan, walaupun dalam dunia maya. Lalu siapa pembacanya? Orang-orang yang tertarik dengan artikel. Apa tujuannya? Berbagi temuan penelitian dan berpartisipasi dalam diskusi akademik. Oleh karena itu, di dalam naskah artikel, ada dua hal yang biasanya dicari oleh reviewer. Yang pertama adalah novelty atau kebaruan. Maksudnya adalah apa hal yang kita tulis itu yang merupakan sesuatu yang baru, yang tidak ditulis oleh orang lain. Kalau sudah ditulis oleh orang lain, terus kita kemurangkan kembali, itu pengulangan. Berarti tidak ada sesuatu yang baru. Dan kontribusi. Nah kontribusi ini biasanya tingkat yang lebih advance. Maksudnya biasanya dicari di jurnal-jurnal yang memang sangat tinggi ratingnya, sangat tinggi kualitasnya. Kalau jurnal-jurnal yang kualitas atau ratingnya biasa-biasa saja, mungkin tidak terlalu dicari kontribusi. Kontribusi di sini adalah kontribusi dalam perdebatan akademik. Misalnya, sudah ada seribu orang yang menulis tentang kemerdekaan di Indonesia. Lalu apa yang baru dari kondisi tersebut? Apa perdebatannya? Itu yang dimaksud dengan kontribusi. Kita lihat misalnya bagaimana mempersiapkan naskah yang baik. Ini juga masuk bagian dari sebenarnya tema minggu depan. Jadi akan ada tumpang pindih. Tapi mungkin Mbak Grace akan memperlihatkan sesuatu yang lain yang tidak saya sentuh. Yang saya rasa juga Mbak Grace sangat kompeten dalam menjelaskan materi yang akan diampunya minggu depan. Kita lihat basis publikasi itu apa sebenarnya. Kita jangan berpikir bahwa tulisan jurnal dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, karena di sini ada Pak Ayub misalnya, atau bahasa Jerman, atau bahasa Arab itu berbeda. Sebenarnya basisnya sama saja. Yang membedakan adalah bahasanya. Yang pertama adalah informasi baru, atau novelty, atau kebaruan. Itu basis utamanya. Basis utama yang menyebabkan sebuah artikel bisa diterima. Seperti itu. Sebuah artikel bisa diterima seperti itu. Lalu kalau misalnya ingin meningkatkan informasi baru, kita juga bisa mengajukan sebuah pertanyaan atau perspektif baru. Ini biasanya untuk peneliti yang lebih advance. Jadi tidak hanya menyajikan informasi baru, tapi pertanyaan atau perspektif baru. Misalnya Marxism itu kan sudah sesuatu yang, apa namanya, sudah lama, sudah klasik, tapi kita bisa membuat perspektif baru dari sudut pandang neomarsism. Lalu subalternate studies, gender studies, post-colonial theory, dan lain-lain. Yang intinya memperlihatkan cara baru untuk memandang materi lama. Materinya lama, itu tadi misalnya. Tentang kemerdekaan Indonesia. Itu materi lama, sudah banyak orang menulis. Tapi apa cara baru yang ingin kita lihat untuk menjelaskan tentang kemerdekaan Indonesia. Kemudian artikel juga harus ditulis simple, langsung, to the point, dan jelas. Kita bayangkan misalnya, tesis skripsi itu kan kalau di Indonesia 45, 60, 70, 80 halaman. Kalau di Belanda dulu saya tidak terlalu tebal sih. 35 halaman mungkin. Tapi itu tetap tebal sekali dibandingkan dengan artikel. Dan tidak to the point, karena pendahulannya pun panjang. Jadi harus simple, langsung to the point, jelas. Lalu strukturnya juga tegas dan logis. Logis itu dalam artian ada biasanya struktur-struktur yang sudah menjadi pakem di dalam suatu bidang ilmu tertentu. Seperti itu. Tidak seperti di skripsi. Dan tesis yang pendahuluannya itu harus ada rumusan masalah, harus ada tujuan penelitian, harus ada kerangka teori, harus ada tinjauan pusat, dan lain semacamnya. Di dalam artikel itu biasanya lebih simple, tapi tegas. Lalu tentu saja kualifikasi penulis. Skill. Misalnya bahasa, logika berpikir, latar belakang akademik. Jangan khawatir untuk pemula, yang maksudnya baru lulus S1, jangan berpikir bahwa kita tidak punya skill seperti ini, lalu akan dilihat tidak kompeten oleh editor. Tidak seperti itu juga. Makanya kita perlu mengukur dulu diri kita juga misalnya. Kalau baru lulus S1, baru lulus S2, sesuaikan dengan target jurnal yang ingin kita tuju. Jangan misalnya langsung merujuk dalam studi Islam misalnya, ingin masuk ke jurnal The Muslim World, jurnal yang sudah berusia ratusan tahun. Atau dalam studi Asia Pasifik misalnya, ingin masuk ke Pacific Review, yang juga sudah berusia hampir 100 tahun. Dan lain semacamnya. Lalu penelitian yang telah dilakukan. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh kita di dalam menulis tersebut? Apakah penelitian pustaka saja atau penelitian empiris? Itu juga menjadi suatu perhatian. Lalu track record publikasi. Editor-editor yang cerdik, biasanya sebelum membaca naskah itu akan melihat dulu track record kita. Sekarang itu kan gampang sekali bisa di-googling kan? Dan reputasi seperti itu. Nah, argumen yang kuat didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita akan lihat seperti apa argumen yang kuat itu. Nah, ini yang dimaksud dengan membaca ulang. Pertama, untuk siapapun yang ada di sini tidak hanya terbatas pada peserta, pikirkan berapa artikel yang akan dihasilkan dari skripsi atau tesis yang Anda miliki. Tesis, skripsi biasanya ada lima bab. Bab satu, bab lima, bab satu pendahuluan, bab lima penutup, penutup, tentu saja tidak bisa dijadikan sebagai sebuah artikel jurnal. Nah, yang bisa dijadikan artikel jurnal, bab dua, bab tiga, atau bab empat. Tapi, tidak seperti itu juga. Misalnya ada tesis dan skripsi di bidang pendidikan yang bab duanya adalah apa ya, tinjauan teori atau metode penelitian. Atau terbaliklah. Pokoknya bab dua dan bab tiga isinya kalau nggak metode penelitian, kajian teori. Nah, seperti itu. Sehingga bab intinya atau bab isinya hanya ada di bab empat. Kalau itu yang terjadi, sebenarnya hanya satu bab. Tapi, dari satu bab itu pun sebenarnya masih bisa juga dibuat menjadi beberapa artikel. Tergantung apa kita lihat rumusan masalahnya. Satu rumusan masalah itu bisa untuk mengkaji sebuah artikel. Rumusan masalah kedua mengkaji artikel yang kedua. Nah, jadi pentingnya nanti merevisi tesis atau skripsi itu adalah bagaimana mengembangkan sebuah rumusan masalah atau sebuah pertanyaan penelitian menjadi sebuah artikel menjadi artikel yang lain. Nah, seperti itu. Yang untung adalah kalau misalnya skripsi atau tesis yang bab duanya sudah langsung isi. Jadi, kalau ada lima bab, berarti kan bab isinya ada tiga, bab dua, bab tiga, bab empat. Itu bisa dikembangkan menjadi tiga artikel. Dalam kasus disertasi saya misalnya, saya punya delapan bab. Bab satu pendahuluan, bab delapan penutup. Lalu isinya adalah bab dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi, ada enam. Ada enam bab. Dari enam bab ini, lima bab saya kirim ke beberapa jurnal dan juga edited volume. Jadi, lima, akhirnya terbit. Terbitnya ada yang ketika masih saya menjadi mahasiswa PhD, ada yang terbitnya sudah lulus. Padahal dikirimnya memang ketika mahasiswa. Tapi proses penerbitan itu kan nggak instan. Tidak hari ini dikirim, besok terbit. Ada proses yang memakan waktu sampai tiga tahun. Jadi, kalau yang bab duanya sudah bab isi, itu bisa dipecah-pecah langsung. Jadi sebuah artikel. Kasus saya, enam bab isi, yang saya kirim, lima bab. Kenapa nggak enam bab saya sekalian? Lima bab saya, lima bab saja sudah keteteran. Karena ternyata revisinya banyak. Apalagi waktu itu saya juga masih belajar nulis. Karena di masa S3 pun saya masih belajar nulis. Dan bahkan sampai sekarang saya masih terus belajar nulis. Cuma waktu itu, masa belajar nulisnya enak. Karena saya tidak harus fokus kepada kerjaan. Hanya kepada penelitian saja. Kalau sekarang, masa menulisnya itu pasti ditambah dengan pekerjaan. Curhat dikit misalnya. Ajar 12 kelas karena saya adalah seorang dosen. Ajar 12 kelas, lalu membimbing skripsi misalnya sampai 30 orang. Wah, itu kan repot juga. Tapi tetap tidak ada alasan bahwa misalnya, privilege yang tidak didapatkan sewaktu menjadi mahasiswa S3, kemudian menjadi penghalang sekarang untuk menulis. Selalu ada waktu untuk bisa menulis. Lalu kitanya punya niat yang kuat. Dari berapa artikel yang akan dihasilkan dari skripsi atau tesis, yang kedua adalah temukan argumen inti dari skripsi atau tesis atau dari tiap-tiap bab. Seperti itu, jadi temukan argumen inti. Apa sih sebenarnya yang telah kita sampaikan itu? Jangan-jangan kita ini sebenarnya tidak menyampaikan apa-apa. Karena skripsi kita, tesis kita itu sebenarnya mengulang tulisan orang lain. Kalau ini yang terjadi, kalau ini mengulang dari skripsi atau tesis yang lain, berarti Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, ya harus melihat. Berusaha menyusun kembali argumen dari skripsi atau tesisnya masing-masing, atau dari tiap-tiap bab. Kalau punya tiga bab, masing-masing itu bab inti. Nah, apa argumennya? Argumennya itu kan apa sih yang ingin disampaikan? Seperti yang saya bilang tadi, pentingnya kemerdekaan Indonesia. Apa argumennya? Argumen kemerdekaan Indonesia itu penting karena itu misalnya memperlihatkan bahwa, ini dari sudut pandang hubungan internasional, memperlihatkan bahwa Jepang tidak mampu menguasai Asia karena faktor-faktor kultural. Jadi fokusnya ke situ saja. Formulasikan kembali argumen tersebut dalam satu-dua kalimat. Jadi argumen itu nggak panjang-panjang. Satu-dua kalimat saja. Yang panjang itu adalah penjelasannya. Kenapa perlu penjelasan yang panjang? Penjelasan yang panjang itu diperlukan untuk mendukung argumen kita. Kita nggak bisa ngomong misalnya, Indonesia adalah negara yang kaya. Buktinya apa? Harus ada kalimat-kalimat menjelas. Indonesia adalah negara yang kaya karena, satu, sumber daya alamnya kuat, kemudian misalnya basis cadangan devisa negaranya juga kuat. Itu perlu penjelasan. Tapi argumennya nggak panjang-panjang, satu-dua kalimat saja. Nah, kemudian kita bertanya pada diri kita. Tanyakan apakah argumen tersebut memiliki novelty atau tidak. Jika ya, kita lanjut. Jika tidak, susun argumen baru dari data yang ada di skripsi tesis. Lalu kita tahu dari mana. Misalnya argumen di tulisan kita itu memiliki novelty atau tidak. Salah satu cara yang paling mendasar adalah kita cari tulisan-tulisan lain dengan tema sejenis. Kita lihat apa argumennya dari tulisan-tulisan tersebut. Lalu kita bandingkan dengan tulisan kita. Apakah pengulangan atau tidak. Kalau pengulangan berarti nggak ada novelty-nya. Tapi kalau bukan pengulangan berarti kita punya novelty. Punya kebaruan. Punya sesuatu yang bisa disampaikan ke publik. Karena artikel pada dasarnya ingin menyampaikan argumen terbaru kepada publik. Berbeda dengan buku misalnya. Kalau argumen itu kan perubahan kontribusi diskusi akademik itu cepat sekali. Karena misalnya sebuah jurnal terbit setahun bisa sampai enam kali. Lima kali, empat kali. Sedangkan buku orang menyusun buku lama. Seperti itu. Buku yang ditulis hari ini penelitiannya diterbitkan lima tahun lagi. Itu mungkin sudah basi. Kalau artikel itu lebih fresh. Makanya perlu ada kebaruan. Setelah itu, buat struktur artikel yang kuat. Kita harus ingat bahwa hanya materi yang relevan yang akan masuk ke dalam artikel. Artinya siap memangkas yang tidak relevan. Dan menambahkan materi baru yang relevan. Itu juga pengalaman saya. Apalagi misalnya sudah masuk ke jurnal yang lebih advance. Di mana reviewer akan sangat-sangat-sangat menyerang kita. Akan sangat-sangat mencederai hati kita. Karena kita sudah capi-capi nulis. Tapi kata reviewer, tulisan kita itu non-science misalnya. Tulisan kita ini tidak punya basic data yang kuat. Nah, jadi buang materi yang tidak relevan. Buang pengulangan-pengulangan. Masukkan sesuatu yang poin, yang penting, lugas, dan juga jelas. Lalu, cari referensi terkait tema calon artikel. Dan lihat argumen-argumen mereka. Bandingkan dengan artikel Anda dan tentukan di mana posisi argumen Anda terhadap argumen mereka. Nah, ini dalam konteks bagaimana membuat kontribusi. Kita bisa sebagai pemula misalnya, tidak perlu kemudian langsung dengan pede menyatakan bahwa tidak ada tulisan dengan tema ini sebelumnya. Yang ada misalnya tulisan dengan tema A, berbeda dengan tema kita. Atau misalnya tulisan yang ada itu salah, incorrect misalnya, atau wrong. Kita juga tidak bisa seperti itu juga. Tidak bisa misalnya lantas kemudian memposisikan bahwa yang lain itu salah. Bisa saja kita itu dengan cara yang sederhana, misalnya mendukung suatu teori atau argumen tertentu. Itu pun juga sudah bisa masuk novelti. Asalkan data empiris yang kita sajikan itu berbeda dengan data empiris artikel yang kita dukung. Kita mendukung teori marxisme misalnya. Itu kan bukan sesuatu yang baru. Tapi data empiris yang kita proleh itu berbeda dengan data empiris yang dihasilkan oleh orang-orang lain yang mendukung tentang teori marxisme misalnya. Jadi itu juga penting, data empiris seperti itu. Nah, lalu kita mulai menulis, memodifikasi bab atau skripsi tesis kita tentu saja. Nah, membangun argumen. Jadi saya katakan bahwa argumen itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Topik itu membentuk batasan bagi informasi yang ingin Anda kumpulkan. Argumen membuat poin tentang topik Anda. Jadi perlu dibuat topiknya, kemudian dibuat argumennya. Contoh topik, pemilu 2019 di Indonesia adalah sebuah topik. Argumennya seperti apa? Penjelasan Anda tentang mengapa dan bagaimana partai yang berkuasa dapat mempertahankan kekuasaannya pada pemilu 2019 adalah sebuah argumen. Bisa juga disebut sebagai sebuah tema. Nah, penelitian itu dilakukan untuk menciptakan dan menjawab pertanyaan. Langkah yang pertama misalnya ajukan pertanyaan faktual. Do what, when, where, dan temukan jawabannya. Karena ini mengubah tesis atau skripsi, Anda lihat misalnya pertanyaan-pertanyaan faktual. Apa yang diajukan oleh kita? Atau apa yang sudah ada di dalam materi kita, tapi belum kita buat pertanyaannya. Kita buat pertanyaannya, kita buat linknya antara keduanya. Nah, setelah pertanyaan faktual diajukan dan dijawab, lalu bangun pertanyaan analisis, why, dan how, tentang fakta yang dikumpulkan dan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini sangat penting. Karena who, what, where, when saja tidak cukup. Bagi sebuah artikel, perlu why dan how. Karena ini yang menjelaskan, yang menjadi dasar di dalam argumen. Mungkin akan berbeda di ilmu alam, tapi di ilmu sosial dan humaniora, fakta yang analisis itu sangat penting sekali. Bagaimana dengan poin penulisan? Kita pilih poin analisis bagi inti naskah. Misalnya, menganalisis peran buzzers dalam mempengaruhi kemenangan partai A pada pemilu 2019. Jadi, pemilu 2019 itu topik, lalu argumennya adalah penjelasan Anda tentang mengapa dan bagaimana partai yang berkuasa, blablabla. Lalu poin analisisnya, penganalisis peran buzzers dalam mempengaruhi kemenangan partai A pada pemilu 2019. Ini bisa menghasilkan sebuah novelty dari argumen Anda. Nah, kemudian membangun struktur. Kita lihat, ada kiri dan kanan. Ini saya ambil posisinya seperti sebagai sebuah pegawai bank. Anda bekerja di bank dan diminta untuk mengevaluasi sebuah permintaan peminjaman. Berikut ini ada dua kemungkinan struktur laporannya. Dalam kurung, lihat perbedaan yang ditebalkan. Fokus kepada yang ditebalkan. Oke, yang pertama, ini yang paling umum, yang sebelah kiri. Isinya pendahuluan, lalu laporan tentang permintaan peminjaman. Di bagian isi, ada informasi yang terdiri dari produk, perusahaan, kepemimpinan, prospective market, lalu ada kesimpulan. Pinjaman harus disetujui. Ini sangat old-fashioned. Saya tegas saja mengatakan sangat old-fashioned. Dan karena old-fashioned, artinya sudah puno, tinggalan zaman biasanya tidak menarik. Dan bahkan untuk jurnal-jurnal yang advance, yang ratingnya tinggi, kemungkinan bisa ditolak. Kita lihat yang kanan. Di bagian pendahuluan, ada kata-kata akan. Jadi akan melaporkan tentang permintaan peminjaman. Lalu yang ditebalkan akan merekomendasikan persetujuan. Jadi bedanya dengan yang kiri, kalau struktur yang bukan old-fashioned, struktur yang modern, struktur yang sekarang lebih banyak diterima di dalam jurnal adalah, di pendahuluan, kita sudah membuat argumen. Atau kita sudah membuat kesimpulan. Jadi akan merekomendasikan persetujuan. Jadi sudah dari awal, kita akan merekomendasikan persetujuan. Tidak seperti di yang kiri, persetujuannya itu nanti di bagian akhir. Artinya apa? Orang nggak tahu argumen kita itu di mana. Karena baru ada di akhir. Sedangkan reviewer itu ingin tahu dari awal, itu sebuah argumen dengan membaca sekilas. Baru beberapa baris, kita sudah tahu. Ini yang dicari. Argumennya. Nah, seperti itu. Jadi sudah tahu. Itu memudahkan dan juga akan membuat jadi menarik. isinya informasi yang mendukung outcome yang disarankan. Jadi yang di kanan. Jadi karena sudah akan merekomendasikan persetujuan, kita sudah mengarah bahwa isinya ini akan seperti itu. Jadi tidak akan ada hal-hal yang bersifat menolak. Menolak persetujuan peminjaman, tidak. Jadi sudah akan langsung produk, perusahaan, kepemimpinan, prospektif market, itu diarahkan untuk merekomendasikan persetujuan. Nah, kesimpulannya, kini menunjukkan mengapa pinjaman harus disetujui. Jadi setelah di atas memang akan merekomendasikan persetujuan, diperlihatkan lagi. Tuh, kan benar kan? Pinjaman harus disetujui. Karena dari awal saya sudah bilang begitu. Nah, ini struktur yang tidak old-fashioned, modern, bisa dikatakan up to date, dan lebih banyak disuai dalam jurnal-jurnal yang lebih advance. Walaupun sebenarnya yang di kiri juga jurnal-jurnal tertentu masih menerima. Tapi kalau misalnya saya reviewer-nya, itu akan saya sarankan untuk dipindah menjadi yang seperti baik. Oke, baik. Kita lihat misalnya, membuat argument tentang Islam di Minangkabau. Informasi yang relevan itu sangat luas. Ada subtopik atau plaster. Misalnya ada ritual, adat, isu gender, ada wahabisme, ada surau, madrasah, pendatang asing, dan semacamnya. Nah, untuk memperlihatkan seperti apa Islam di Minangkabau, itu mulai dengan observasi faktual dan tanya mengapa? Mayoritas orang Minang adalah muslim. Mengapa? Surau menjadi alat penting islamisasi. Mengapa? Harikat memiliki banyak pengikut di Sumatera Barat. Mengapa? Nah, kita lihat informasi yang dikumpulkan. Ini ada yang masih hitam, ada juga yang merah. Jadi sampai dengan ini, subtopik cluster. Nah, ini kemudian saya merahkan. Nah, kenapa ada yang dihitamkan, ada yang dimerahkan? Nah, akan kita lihat. Fakta, mayoritas orang Minangkabau adalah muslim. Pertanyaan analisis mengapa? Kemudian kita buat respon. Digunakan untuk membuat struktur naskah. Muslim Minangkabau belajar tentang islam di surau. Oh, jadi itu tujuannya yang dimerahkan itu, untuk membuat penekanan, empasis. Surau. Jadi, di mana orang Minangkabau itu belajar islam? Ternyata di surau. Lalu, aktivitas keagaman apa yang menjadi populer di Minangkabau? Ternyata tarekat. Nah, apa yang membentuk islam di Minangkabau yang asalnya sangat dipengaruhi oleh unsur tradisional, kemudian sekarang menjadi lebih heterogen. Ternyata ada perang padri pada abad ke-19 dan konflik antara kaum tua dan kaum muda yang membuat islam di Minangkabau menjadi lebih heterogen. Itu digunakan untuk membuat argument dan juga struktur. Kita ambil lagi kasus yang pemilu 2019. Fakta. Apa? Kapan? Di mana? Siapa? Apa? Partai yang berkuasa menang lagi. Kapan? 2019. Di mana? Indonesia. Siapa? Aktor-aktornya. Ada kandidat, ada pemilih, ada KPU. Pertanyaan analis. Mengapa partai yang berkuasa menang? Kemudian misalnya ada teori atau konsep. Kita ambil dari sebuah buku atau artikel yang menyebutkan bahwa ada korelasi langsung antara jumlah uang yang dikeluarkan pada masa kampanye dan jumlah suara yang diperoleh oleh kandidat. Kita membuat argumentnya dari fakta yang kita temui di lapangan dari pertanyaan faktual. Ada yang dimerahkan. Ada yang masih dihitamkan. Argumen. Partai yang berkuasa menang karena organisasi yang kuat dan jumlah uang yang dikeluarkan. Yang oposisi kalah karena tidak ada dukungan dari uang silik, lalu skandar korupsi yang mempengaruhi partai oposisi, dan karisma yang menurun dari mantan calon presiden yang sebelumnya kalah dalam pemilu 2014. Kesimpulan teoretis. Teori bahwa jumlah uang yang dikeluarkan berkorelasi langsung dengan jumlah suara ternyata kurang didukung oleh fakta yang cukup dan oleh karenanya perlu dimodifikasi dengan menambahkan beberapa hal baru. Ini yang dalam konteks yang lebih advance, kita tidak hanya membuat argument, tapi juga membuat kontribusi terhadap perdebatan akademik. Jadi kita menguji teori yang ada. Teori yang di sini, yang ada korelasi langsung antara jumlah uang yang dirularkan pada masa kampanye dan jumlah suara yang diperoleh kandidat. Ternyata kesimpulannya, oh, tidak seperti itu. Berarti ada celah untuk memperbaiki teori tersebut. Celah yang kita hasilkan, kemudian kita sampaikan, itu selain berfungsi sebagai argumen kita, itu berfungsi sebagai kontribusi kita kepada perdebatan dalam diskusi akademik tentang pemilu dalam kajian-kajian inung politik misalnya. Jadi kita tidak hanya membuat argumen, tapi juga membuat kontribusi. Kalau kita bisa melakukan itu, itu akan sangat tinggi sekali nilai artikel kita. Tapi memang ini untuk konteks yang lebih advance. Modifikasi mencakup pembahasan tentang organisasi uang, peranan uang cili, korupsi, peranan karisma. Ini yang saya buat merah ini artinya fokus untuk memodifikasi teori yang ada itu dengan fokus membahas organisasi. Membahas uang atau money politics misalnya, lalu uang cilik, korupsi, dan karisma. Itu fokus-fokusnya. Jadi subsectionnya lah. Atau sectionnya, section di dalam, kalau di artikel, maaf, kalau di tes deskripsi kan bab-babnya, kalau ini sectionnya. Itu yang kita bahas. Kesemuanya itu didukung untuk menyimpulkan argumen kita bahwa teori yang ada itu ternyata tidak lengkap. Kita menambahkan dengan hal-hal baru dari temuan lapangan kita. Itu akan membuat selain novelty juga kontribusi. Seperti apa artikel hasil deskripsi tesis? Tentu saja yang pertama, naskah berasal dari deskripsi atau tesis yang baik dan benar. Jadi kalau tesis dan deskripsinya tidak baik dan tidak benar, alias misalnya meniru orang lain, ya akan sulit untuk bisa diubah menjadi artikel. Lalu naskah ditulis dengan standar penulisan akademik ilmiah dan sesuai dengan gaya selingkung jurnal yang dituju. Ingat, gaya selingkung, jadi gaya menulis itu perlu disesuaikan. Tidak semua jurnal sama. Lalu kebaruan atau novelty dan kontribusi keimuan. Temuan baru seperti apa? Tadi sudah saya jelaskan. Memodifikasi teori yang sudah ada. Atau menghasilkan teori yang sama sekali baru, tapi itu sangat sulit sekali. Lalu argumen yang dilengkapi oleh data pendukung. Nah, jika memungkinkan, letakkan hasil penelitian dalam kerangka diskusi yang lebih luas. Misalnya fokus kita tentang tadi Islam di Minangkabau. Tapi kita bisa kemudian membuat di kesimpulan kerangka diskusi yang lebih luas, bahwa apa yang terjadi di Minangkabau mungkin bisa diaplikasikan di Pakistan. Kalau kemudian kita membandingkan dengan apa yang terjadi di Pakistan dengan kita merujuk kajian-kajian tentang Pakistan dan kita tunjukkan apa kesamaan dan perbedaannya. Tapi itu tingkat yang lebih advance juga, yang lebih tinggi. Nah, bahasanya tidak sekaku skripsi atau tesis. Bahasanya di skripsi tesis itu kan peneliti, penulis. Kenapa sih kita tidak memulai saat ini menggunakan kata saya atau kami, jika itu lebih dari satu orang, ini bukan untuk memperlihatkan menyombongkan diri, bukan. Atau juga bukan untuk memperlihatkan bahwa ini menjadi sangat santai, bukan. Tapi kalau menurut saya, penulisan kata ganti saya atau kami itu menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita tulis. Bahwa kita yang nulis, saya atau kami. Bukan penulis, karena penulis itu kan kata ganti orang ketiga. Apakah penulis itu kita yang dimaksud atau penulis orang lain? Makanya mulai dibiasakan untuk mengubah. Hal-hal kecil seperti itu tetapi penting. Lalu referensi yang otoritatif. 5-15 tahun terakhir terkait subjek dari artikel atau buku internasional. Usahakan seperti itu. Nah, tahapan. Misalnya ini pertama ada skripsi tesis, lalu tulis ulang naskah, lalu keempat jurnal, perhatikan saran reviewer, FVC, kemudian terbit. Menulis naskah, abstract, dan kata kunci, pendahuluan, pembahasan, diskusi, lalu kesimpulan. Pendahuluan biasanya berisi pengantar singkat, menggambarkan persoalan, bisa dengan kutipan wawancara, ironi, mengontraskan dengan sudi sebelumnya. Saya pernah menulis artikel itu dimulai dengan kutipan wawancara. Kutipan wawancara itu penting sekali karena membuat orang bertanya-tanya, kok gini ya, ternyata di lapangan seperti itu. Itu bisa dengan seperti itu, tapi tidak wajib seperti itu. Lalu fokus rumusan masalah, cakupan, pembatasan, dan signifikansi. Nah ini di bagian pendahulan itu sangat penting sekali. Orang itu sering lupa apa itu fokus rumusan masalah dan cakupannya. Di dalamnya perlu ada review kajian terdahulu yang penting dan disebutkan posisi kita untuk melihat kekosongan literatur dan untuk menyatakan kontribusi kita. Lalu metode penelitian. Beberapa jurnal itu memang ada menghendaki metode penelitian dibuat seksi terbisa. Itu tidak masalah juga kalau memang gaya sinimum seperti itu. Tapi kalau tidak ada gaya sinimum seperti itu, sebaiknya metode penelitian dibuat di pendahuluan. Di fokus. Orang sering lupa. Misalnya artikel ini atau paper ini meneliti tentang bla bla bla. Orang itu sering lupa untuk menuliskan itu. Cerita saja, tapi tidak tahu sebenarnya ini apa. Karena skripsi atau tesisnya tidak seperti itu. Tapi kalau artikel perlu. Artikel atau paper ini meneliti tentang, menjelaskan tentang, menginvestigasi tentang, mengeksplorasi tentang, itu fokusnya, rungusan masalahnya. Lalu yang dibuat, temuan dan argumen yang jelas. Setelah artikel ini mendiskusikan tentang, membahas tentang, lalu artikel ini, atau saya berpendapat, atau kami berpendapat, kami menjelaskan, kami mengusulkan bahwa bla 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 bla. Apa yang ingin disampaikan? Itu masih di bagian pendahuluan. Karena penjelasannya nanti ada di bagian isi, di bagian diskusi. Selain itu perlu adanya struktur artikel, atau signposting dalam bentuk narasi. Dalam bahasa Inggris, misalnya, artikel ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, itu membahas tentang bagian pendahuluan. Bagian kedua, membahas tentang teori. Bagian ketiga, membahas tentang temuan lapangan. Bagian keempat, membahas tentang kesimpulan. Bisa seperti itu. Bagian pendahuluan ini kesemuanya ditulis dalam sebuah seksion antara 500 sampai 1.500 kata. Tergantung jumlah kata yang diminta oleh jurnal. Tapi biasanya tidak jauh dari 500 sampai 1.500 kata. Lalu pembahasan atau diskusi. Teori dan konsep penting yang relevan. Kadang-kadang ini bisa jadi sebuah seksion tersendiri. Saya itu biasanya sekarang ini lazim membuat bagian kedua itu setelah pendahuluan adalah kajian teori. Kajian teori ini jangan seperti diskripsi atau tesis yang tujuan hanya untuk memuaskan dosen pembimbing atau dosen penguji. Tidak. Tapi untuk menjelaskan posisi kita terhadap kajian-kajian teori terdahulu. Apa sih yang ingin kita sampaikan? Kita mendukung, menolak, atau ingin memodifikasi teori yang ada. Tapi ini tidak wajib. Kadang tidak perlu juga kajian teori. Jadi tergantung sekali lagi jurnalnya yang dituju seperti apa, tapi bisa juga membuat teori dan konsep penting yang relevan. Bagilah pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah menjadi seksion. Kita tidak perlu misalnya membuat secara rigid. Ini loh rumusan masalah ada tiga. Rumusan masalah itu kan bisa juga berbentuk sebuah pernyataan. Tidak pertanyaan saja. Bisa pernyataan. Tapi apapun itu mau pertanyaan atau pernyataan, dibagi-bagi menjadi seksion-seksion, seksi bagian-bagian. Kalau ada tiga rumusan masalah, buat menjadi tiga seksion. Jadi masing-masing menjawab. Jadi hampir sama sebenarnya dengan skripsi. Cuma kalau skripsi tesis itu dalam bab, kalau ini seksion. Kemudian mengumumkan temuan, data lapangan, arsip atau angket, tergantung bidang kita. Lalu kita analisis temuan. Bisa juga kita gunakan teori atau konsep untuk menganalisis jika perlu, tapi tidak wajib juga. Yang penting adalah temuan yang dianalisis. Lalu gunakan data pustaka, buku atau artikel untuk membuat perbandingan dengan temuan kita secara kritis. Kalau perlu kita mengeritik, ternyata temuan di lapangan kita berbeda dengan temuan lapangan penulis sebelumnya, kemukakan itu akan menjadi nilai lebih. Lalu yang terakhir, hanya data penting yang dianalisis. Yang lain bisa diletakkan di catatan kaki atau catatan akhir, kalau dibuang sayang misalnya. Nah kesimpulan, ingat bahwa kesimpulan bukanlah ringkasan. Summary. Tegaskan argumen sekali lagi. Tegaskan argumen kita yang sudah dibuat di pendahuluan. Tentu saja dimodifikasi kalimat-kalimatnya. Dari argumen yang ada di pendahuluan. Tidak sama persis. Blok, misalnya seperti itu. Itu pengurangan namanya. Nah, pertegas, temuan, dan kontribusi tentu saja dimodifikasi kalimat-kalimatnya dari argumen yang ada di pendahuluan. Terakhir, jelaskan implikasi atau trajekturi untuk studi selanjutnya, jika perlu. Itu yang tidak saya bilang. Dalam kerangkanya yang lebih luas. Kerangkanya Islam dan Kabau digunakan untuk memoyeksikan apa yang terjadi di Pakistan. Tapi itu hanya jika diperlukan. Nah, perhatikan. Hindari typos. Salah-salah pengetikan. Jangan sampai terjadi. Hindari pengulangan kata, kalimat. Hindari informasinya tidak palit. Tidak ada rujukan. Konsistensi. Ejaan. Istilah transliterasi. Misalnya kita nulis aktivitas pakai V, kemudian ada yang menulis aktivitas pakai F. Itu kan tidak konsisten. Dan tidak benar juga. Lalu logika antar kalimat dan antar paragraf diperhatikan, pastikan tiap paragraf memiliki edu utama dan bahasa yang terstruktur. Nah, ini kesalahan yang berulang. Akan saya tunjukkan. Tidak ada argumen yang jelas. Tidak ada argumen yang jelas atau tidak ada argumen sama sekali. Jadi, kita tidak tahu ini tesis, krisi, mau bicara apa. Jadi, perlu diperhatikan karena argumen itu sangat-sangat penting. Bagian inti dari sebuah artikel. Lalu, terlalu banyak pendapat penulis tanpa ada data pendukung. Jadi, saya berpendapat begini-begini, tapi tidak ada datanya. Jadi, ngarang saja. Lalu, bisa jadi terlalu berpihak atau bias, atau bias, atau terlalu merendahkan subjek. Kita misalnya senang dengan kelompok A dalam sebuah agama tertentu. Lalu, kita puji-puji terus. Atau bahkan kalau kita benci, kita jelek-jelekan terus. Ini tidak baik, tidak benar. Karena artikel harus bersifat netra. Lalu, menyebutkan bahwa studi kita menarik dan menyatakan bahwa tidak ada karis jenis yang terdahulu. Ini juga berbahaya. Biarkan pembaca reviewer yang menilai. Lalu, ada pengulangan kata, kalimat itu bagian. Bagian skripsi tesis, misalnya terbaka masalah, rumusan masalah, kebenaran pemilik dan lain sebagainya, yang tidak dimodifikasi. Jadi, jangan sampai ada di artikel jurnal itu, skripsi ini, tesis ini menjelaskan. Nah, itu hati-hati. Itu langsung, kalau reviewer yang galak, ini tolak saja nih. Si penulis tidak hati-hati. Masih belum dimodifikasi. Terakhir juga bagian penutup yang tidak dimodifikasi. Seperti itu. Nah, ini beberapa buku atau juga buku memang yang bisa dibaca untuk bagaimana caranya merevisi disertasi. Bisa juga untuk tesis atau skripsi kalau perlu. Lalu juga ada buku-buku yang lain untuk menjelaskan bagaimana mengubah tesis, skripsi, disertasi menjadi artikel atau buku. Nah, sebelum saya menutup, saya ingin cerita sedikit pengalaman saya, karena ini penting juga pengalaman. Jadi gini, ada sebuah tulisan yang saya tulis tentang politik desa. Nah, saya kirim ke jurnal A melalui sebuah platform, yaitu Manuskrup Sentral. Biasanya untuk memperoleh jawaban bahwa artikel kita sudah diterima, itu perlu beberapa hari. Tapi ini dalam jangka waktu beberapa jam saja, editor-in-chief sebuah jurnal itu langsung mengatakan bahwa artikel saya itu tidak sesuai dengan jurnal mereka dan ditolak. Jadi penolakan itu langsung. Nah, seperti itu. Di satu sisi itu menyedihkan, menyebalkan, tapi di sisi lain, oke, nggak apa-apa. Kita nggak perlu lama-lama nunggu, ternyata sudah langsung ditolak dalam hitungan jam, artinya kita bisa persiapkan kirim ke jurnal yang lain. Nah, setelah dari jurnal A, saya kirim ke jurnal B, lalu ternyata ini butuh waktu seminggu. Dan akhirnya muncul penolakan juga. Lalu saya kirim ke jurnal C. Nah, di jurnal C ini, ternyata editor-in-chief-nya bilang, ini nggak cocok buat jurnal kami, sebaiknya kamu kirim ke jurnal D. Nah, saya nggak ngirim ke jurnal D, saya kirim ke jurnal E. Nah, terus langsung dijawab oleh editor-in-chief-nya, ya sudah kami terima, nanti akan kami kirim ke reviewer. Ternyata review cepat di jurnal tersebut. Nah, ada dua reviewer. Review A itu netral saja, review B menolak. Nah, harusnya kalau yang satu netral, yang satu nolak, artikel saya ini akan ditolak. Tapi ternyata editor-in-chief jurnal E ini mungkin suka dengan tulisan saya. Dia bilang, walaupun laporannya itu tidak menguntungkan buat Anda, alias yang satu nolak, yang satu netral, tapi saya rasa ini bisa diterbitkan, walaupun misalnya perlu revisi. Nah, saya ingin menegaskan gini bahwa kadang ada editor-in-chief sebuah jurnal yang merasa nggak seret dengan sebuah artikel. Jadi langsung saja ditolak. Kadang ada yang merasa editor-in-chief itu merasa seret dengan sebuah artikel, feeling good lah. Dan walaupun ternyata laporan dari reviewer itu nggak terlalu bagus, tetapi karena dia sudah punya feeling good, dia akan meminta kita untuk merevisi. Nah, seperti itu, akhirnya akan mengusahakan untuk terbit. Nah, saya ingin menegaskan bahwa itu semua bisa terjadi di dalam proses kita mengirimkan artikel ke jurnal. Jadi selalu siap dengan konsekuensi-konsekuensi akan kita terima. Entah ditolak langsung, entah ditolak setelah beberapa kali ronde, atau diterima langsung, atau diterima dengan revisi. Semuanya menjadi satu lah. Akan bisa sangat mungkin terjadi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya catatan dari Mas Janwar pribadi ini karena selain juga mencatat apa yang menjadi basis keilmuan beliau, beliau juga mengutarakan beberapa catatan berdasarkan pengalaman. Jadi sebelum saya lanjut ke sesi talk show yang juga berkaitan dengan mereview ulang pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom chat ini, tadi saya bisa simpulkan ini, dalam hal mengirim tulisan nantinya ke jurnal itu, itu prinsipnya sama seperti kita mencari jodoh ya Mas ya. Tidak selamanya tulisan ini cocok dengan satu, mungkin cocok dengan yang lain. Jadi intinya jangan menyerah saja sampai nemukan jodohnya. Kurang lebih seperti itu. Mas Janwar, saya sudah menerima banyak sekali pertanyaan. Dan ini beragam pertanyaannya. Akan saya mulai terlebih dahulu pertanyaan untuk Mas Janwar pada siang hari ini dari Kim Yulistiana. Oke, ini ada pertanyaan menarik Mas. Saya akan bacakan ulang. Ada Kim ini dari Jakarta dan juga mungkin salah satu peserta workshop terpilih, yang 18 peserta itu. Apakah dalam kita menulis catatan-catatan di jurnal ini, kita juga bisa, kita di baiknya bagaimana? Apakah menggunakan bahasa I ataupun we? Ataupun harus mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari author? Kadang kan ada yang menggunakan I, we, saya, dan kita. Ini kira-kira bahasa yang digunakan gimana nih, Mas? Untuk subjek kepenulisan ini. Oke, baik. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau di kebanyakan jurnal-jurnal di luar negeri yang berbahasa Inggris, mungkin 9% hampir semuanya meminta I atau we. Jadi subjek pertama tunggal atau ganda, seperti jamak, seperti we. Kira-kira seperti itu. Kalau di Indonesia masih bisa diterima sih, misalnya penulis atau peneliti. Tapi saya sebenarnya juga kurang serak dengan kata itu. Karena penulis itu adalah kata ketiga orang. Tunggal dan jamak. Entah siapa yang dimaksud. Seperti itu. Oke, terima kasih, Mas Anduar. Saya langsung pindah ke pertanyaannya, Kak Arifah dari YN Tulung Agung. Ini lebih kepada sebenarnya minta saran ya, Mas. Dalam hal membuat bagaimana membuat tulisan yang sifatnya mengulas pemikiran tokoh menjadi lebih fresh. Dia menilai tulisan-tulisan yang mencatatkan di jurnal-jurnal tertentu tentang tokoh itu masih sangat membosankan dalam tanda kutip ya. Karena terlalu banyak menukil dari catatan berbahasa Arab. Menurut Mas Anduar ini bagaimana nih? Apakah ada catatan ya? Mungkin juga ada saran untuk bisa membuat bagaimana tulisan kita tentang ulasan pemikiran tokoh ini jadi lebih fresh, menarik, dan juga bisa lebih informatif. Ya, persis. Persis itu kelemahannya memang. Kelemahan banyak studi pemikiran tokoh itu menjadi tidak menarik. Karena kebanyakan adalah hanya benar-benar mengulas apa pemikirannya. Nah, yang bisa lebih kontributif adalah dengan menyesuaikannya dengan konteks saat ini. Jadi, disitulah kontribusinya. Kalau hanya, mohon maaf, benar-benar fokus kepada pemikiran A, mohon maaf sekali lagi, itu hanya mengulang apa yang dipikirkan oleh tokoh tersebut. Kalau saya akan berpikirnya gini, mohon maaf. Kalau ada skripsi tesis atau artikel yang membahas tentang pemikiran Imam Gozali misalnya, ya buat apa? Saya baca saja buku karya Imam Gozali. Oh, itu dari tangan pertama, bukan dari penulisnya. Nah, kalau akan punya kontribusi jika penulis tersebut menyesuaikannya dengan konteks kekinian. Nah, saya ambil contoh. Saya ambil contoh. Gini, ada teman saya dan teman juga Mbak Isma dari Mbak Isma, Jogja. Itu Lin, siapa namanya? Saya lupa, Lin. Pokoknya yang sedang studi S3 di Chicago. Dia meminta semacam saran ke saya untuk mengkaji pemikiran si A. Si A itu mengatakan sebuah konsep, Muslim Academy. Nah, kemudian Lin ini mengulangi konsep tersebut, menyebutkan nama Muslim Academy terus. Saya bilang, Lin, kalau kamu mengulang konsep seperti itu, itu nggak ada kontribusi sama sekali. Saya lebih baik baca saja buku orang tersebut. Nah, kamu coba ungkapkan konsep yang berbeda dari Muslim Academy tersebut. Dengan begitu, ketika kamu menemukan konsep baru tersebut, kamu akan membuat sebuah novelty. Nah, jadi untuk Arifah Melati, coba seperti itu saja. Sesuaikan dengan konteks ini dan apa yang bisa kemudian dipertentangkan dengan konsep-konsep yang dikaji oleh Imam Gojali, misalnya. Oke, terima kasih Mas Yanwar atas catatannya. Ini masih banyak sekali pertanyaan sambil saya coba rangkum satu persatu yang juga masih linear dengan diskusi kita pada hari ini. Ini sebenarnya nanti juga akan ada pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan diskusi di sesi kedua dan ketiga. Nanti saya harap teman-teman juga bisa tetap intens mengikuti sesi kedua dan ketiga yang kaitannya langsung kepada teknik menulis dan juga teknik mempublikasikan tulisan di jurnal. Tapi ini hanya catatan singkat, Mas Yanwar. Boleh kasih catatan, mungkin nanti tidak perlu dibahas panjang. Ada pertanyaan dari Kak Virga dari Banyuwangi. Minta pendapat nih, salah satunya begini, Kak. Mas Yanwar, skripsinya ini sudah dimasukkan ke dalam repository kampus dan dia sudah lulus tiga tahun lalu dari kampus. Apakah model-model seperti ini yang tulisan yang skripsinya ini sudah masuk di repository kampus bisa dijadikan jurnal artikel begitu? Mas Yanwar. Oke, baik. Pada dasarnya, skripsi tesis itu bukan publikasi. Jadi, pada dasarnya itu bisa diterbitkan oleh kita. Tapi kita juga harus fair. Kita harus menyebutkan sumber asalnya. Bahwa sumber asalnya adalah tesis atau skripsi kita yang ditulis pada tahun sekian di kampus A untuk mendapatkan apa. Jadi, bisa. Sangat bisa. Karena hak ciptanya ada di tangan kita. Asal, sekali lagi, disebutkan identitasnya. Oke. Terima kasih, Mas Yanwar. Jadi, pada prinsipnya masih bisa ya. Walaupun itu sudah masuk ke repository kampus dan sudah tayang kemana-mana gitu. Selama itu bisa kita jelaskan dan kita bisa klaim dengan jelas. Dan itu masih dalam catatan hak milik kita sebagai penulis dalam tanda kutip gitu ya. Saya juga akan menyesuaikan beberapa pertanyaan yang ini sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini supaya tidak nantinya tupang tindih dengan diskusi-diskusi selanjutnya. Saya akan coba masuk ke pertanyaan dari Mbak Reski Putri dari Surabaya yang saat ini sedang berkuliah di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ada pertanyaan seperti ini, Mas. Ini berkaitan dengan ketakutan tentang plagiarisme. Apalagi ini sedang marak ya, kasus-kasus plagiarisme setelah ada informasi beberapa rektor yang juga tercatat melakukan plagiat dan lain sebagainya. Ketakutan terhadap plagiarisme untuk menghindari self-plagiarism, apakah itu berarti klaim teori dan argumentasi yang ada di tesis tidak boleh sama persis dengan yang akan kita tuangkan dalam artikel? Mohon bimbingannya nih, Mas Yanwar. Oke. Bukan itu sebenarnya yang dimaksud dengan self-plagiarism. Saya ambil contoh deh gitu kan. Disertasi saya itu ada di website Universitas Leiden. Tapi kemudian disertasi saya juga diterbitkan menjadi artikel-artikel. Tapi di semua artikel itu saya sebutkan bahwa materinya diambil dari penelitian saya untuk disertasi. Nah, bahkan kemudian dari artikel-artikel itu, kemudian saya modifikasi lagi. Jadi disertasi, saya modifikasi jadi artikel, kemudian saya modifikasi lagi jadi buku. Saya sebutkan bahwa yang di buku itu semuanya berasal dari disertasi, dan saya sebutkan hitam di atas putih bahwa sebagian dari disertasi itu sudah diterbitkan menjadi artikel. Nah, itu ketika sudah menjadi buku. Lalu hitam di atas putih seperti apa? Saya diminta oleh penerbit untuk memperoleh surat keterangan bahwa saya memiliki hak untuk menerbitkan sebagian materi yang ada di artikel untuk diterbitkan dalam sebuah buku. Jadi, saya minta untuk jurnal di Indonesia, saya minta ke Al-Jamiah, saya minta ke Studio Islamika. Surat hitam di atas putih, itu tulisan saya di volume sekian, nomor sekian, dan akan saya terbitkan untuk sebuah buku. Lalu di luar negeri, saya minta ke Jurnal South East Asia Research di Sohas misalnya, atau ke ISEAS. Nah, jadi itu bisa. Kalau itu ingin diterbitkan menjadi buku. Tapi kalau untuk menjadi artikel saja tidak perlu seperti itu. Cukup kita tegaskan bahwa artikel ini materinya sebagian berasal dari skripsi atau tesis kita. Nah, itu etikanya. Jadi, tidak melupakan self-flagiarism. Terima kasih, Mas Yanwar. Sekali lagi, teman-teman, ini saya juga sangat menghormati dan sangat menghargai teman-teman yang sudah bertanya di kolom chat. Memang ada beberapa yang bertanya seputar bagaimana memilih jurnal yang akan dipilih, dan bagaimana memilih kiat-kiat menulis jurnal yang baik. Bukan berarti kita tidak akan membacakan semua hari ini, juga akan kita pilih terlebih dahulu adalah yang mungkin akan ada kesesuaian dengan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini, tapi nanti kita juga akan coba diskusikan hanya untuk sebagai, untuk merespon persiapan untuk sesi-sesi selanjutnya. Mas Yanwar, saya akan lanjut ke pertanyaan ini seputar bagaimana kita mengambil referensi. Ini tadi Mas Yanwar sempat mengutip, juga mengungkapkan bahwasannya referensi yang kita harus gunakan untuk bisa membaca ulang naskah kita, paling tidak bagusnya itu 5 sampai 15 tahun, kurang lebih 10 tahunan terakhir. Ini ada dua pertanyaan yang linier dan laras saya rasa dari Kak Galuh Ambar dan Kak Adi Deswijaya dari Sukoharjo dan Kak Galuh ini sepertinya, saya tidak baca tulisan asalnya, tapi yang dikatakan seperti ini, beliau berdua ini kalau saya baca kurang lebih dari jurusan sejarah. Nah kalau jurusan sejarah ini kan juga membutuhkan referensi-referensi yang kira-kira itu puluhan tahun ke belakang nih Mas Yanwar. Mungkin Mas Yanwar juga sebagai orang yang pernah belajar sejarah di studi S1-nya juga bisa mengambil, ini juga bisa memberikan catatan tambahan nih. Saya akan spesifikan, pertanyaannya menjadi singkat seperti ini. Misalkan Kak Adi ini contohnya mengambil studi di bidang bahasa Jawa, referensi pustaka itu lebih banyak diambil dari tahun-tahun lama. Misal bahasa Jawa Purwadarminto tahun 1939, apakah diperbolehkan? Karena tidak ada kamus lain yang dapat dipertanggungjawabkan selain kamus tersebut. Bagaimana Mas merespon pertanyaan seperti ini Mas? Baik, untuk sejarah ini agak berbeda kasusnya. Tapi orang sejarah itu biasanya tahu yang dimaksud dengan sumber sejarah. Nah, sumber sejarah itu ya tidak sama persis dengan referensi. Sumber sejarah itu artinya sumber yang kita gunakan untuk kita ambil datanya. Misalnya untuk sebuah kamus, sebuah ensiklopedia, itu kita ambil datanya. Justru, semakin tua, itu akan semakin bagus. Karena akan memperlihatkan betapa kita sangat menguasai heuristik pencarian sumber. Nah, kalau referensi adalah ketika ada seseorang yang menulis tentang kamus A, itu ditulis tahun 1980. Lalu ketika ada seseorang yang menulis tentang kamus A, dibuat di tahun 2015. Yang terbaru, yang mutakhir, yang harus kita rujuk, ya tentu saja yang diutarakan yang tahun 2015. Bukan yang tahun 1990. Tapi kamusnya sendiri yang harus kita rujuk, misalnya yang sudah berusia ratusan tahun. Jadi beda antara sumber sejarah dengan referensi. Jadi kalau untuk sejarah, justru akan sangat bagus sekali. Kalau kita bisa membaca sumber-sumber sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Entah itu dalam bentuk kamus, arsip, manuskrip, skakuno, dan semacamnya. Tapi referensinya, tulisan sejarah tentang tema tersebut harus yang mutakhir. Tahun-tahun yang terbaru. Seperti itu, Mas, Tito. Jadi untuk kasus sejarah memang ada perbedaan yang lebih spesifik. Oke, memang ada pengecualian-pengecualian khusus ya, Mas, ketika untuk kita mengambil referensi dari sumber-sumber yang memang sifatnya sudah lama sekali. Sepertinya Leiden juga banyak menyimpan bukti-bukti sejarah kita dan Indonesia di masa lalu ya, Mas. Kalau nggak salah ada spesial collection ya, Mas, di Leiden ya? Ya, persis. Seperti itu. Oke, Mas Yanwar, ini saya ada lanjut ke pertanyaan yang juga ini berkaitan dengan wawancara lapangan. Yang juga kaitannya perlu untuk dimasukkan ke dalam catatan penelitian. Pertanyaan ini dari Makassar. Sebenarnya ini bagaimana, Mas, untuk bisa memasukkan argumen yang kita dapatkan dari hasil wawancara, apakah kita katakan, let's say, hanya cukup mencantumkan satu atau dua argumen saja untuk kita masukkan ke dalam artikel kita, atau memang kita harus masukkan semua? Ini trik dan tips untuk bisa kita memasukkan argumen-argumen wawancara itu bagaimana, Mas? Oke, baik. Jadi gini, argumen itu tidak berarti harus diambil dari hasil wawancara, misalnya. Argumen itu adalah sesuatu yang kita pikirkan sendiri, tapi hasil wawancara tersebut digunakan untuk mendukung argumen kita. Misalnya gini, dalam sebuah paper saya yang terbaru, saya menulis tentang sekolah Islam sebagai simbol identitas muslim perkotaan di Indonesia. Saya membuat salah satu, salah satu proposisi, ini penjelasannya dari argumen, jadi lebih rendah dari argumen, tapi sebuah proposisi, saya katakan gini, walaupun ada kenaikan jumlah sekolah Islam di Indonesia, tetapi jumlah murid-murid di sekolah Islam itu tidak selalu banyak. Kenapa tidak selalu banyak? Proposisi saya menjelaskan bahwa kenapa tidak banyak? Karena biaya sekolah Islam itu mahal sekali. Tidak semua orang mampu untuk membayarnya. Untuk menegaskan bahwa tidak semua orang mampu membayarnya itu, saya butuh dukungan data lapangan. Apa yang saya cari? Saya wawancara, saya wawancara 10 orang, saya tanyakan hal yang sama. Itu kan baik kepada orang yang menyekolahkan anaknya di sekolah Islam, maupun yang tidak. Ternyata memang jawabannya yang tidak menyekolahkan karena biaya sekolah Islam itu mahal. Lalu untuk yang mampu menyekolahkan pun masih mengakui bahwa biaya itu mahal, tetapi tetap mereka paksakan. Yang saya dapat dari hasil wawancara itu kemudian saya pikirkan bahwa sekolah Islam itu memang berkembang, terus semakin banyak, tapi tidak selalu jumlah muridnya itu banyak. Karena salah satunya, salah satunya saja, makanya saya bilang proposisi, salah satunya bahwa biaya sekolah Islam itu mahal. Nah, jadi argumen itu kita buat, hasil wawancara itu kita gunakan untuk mendukung argumen kita. Bukan sebagai argumennya, tapi untuk mengargumen kita. Kata-kata untuk mendukung ya, Mas, bukan sebagai argumen pokok begitu ya? Bukan. Oke, Mas Yanwar, ini dari argumentasi dan referencing, saya akan coba pindah sedikit ke pertanyaan yang mungkin tidak sesuai dengan yang tadi kita diskusikan, tidak selinear gitu maksudnya. Ini ada pertanyaan juga yang masuk dari Kak Mardian Sulistiyati dari UIN Jakarta. Mas Yanwar, ini ada pertanyaan begini, tesis yang sudah terbit dalam bentuk buku, masih mungkinkah kita rewrite dan kita baca ulang untuk menjadi jurnal, Mas? Mungkin bisa dikasih pencerahan di sini. Nah, oke, tesis skripsi menjadi artikel lalu menjadi buku atau tesis langsung menjadi artikel, itu biasanya tidak ada masalah. Tapi ketika tesis sudah menjadi buku lalu menjadi artikel lagi, ini bisa oleh penafsiran tertentu, orang tertentu, tapi ini masih bisa diperdebatkan, tapi bisa masuk kategori plagiarism. Nah, kenapa beda dengan tadi dari artikel ke buku? Kalau artikel ke buku itu tidak, tapi dari buku artikel itu bisa dikategorikan self plagiarism. Karena yang sifatnya itu tadi, kalau artikel itu kan perubahan informasinya cepat, seperti itu. Sedangkan buku itu perubahan informasinya itu cenderung lambat. Nah, ada faktor-faktor kebaruan yang kemudian bisa jadi sangat bermasalah. Sehingga kemudian dalam konteks pemikiran beberapa orang tertentu, itu juga bisa dikategorikan sebagai self plagiarism. Jadi memang kalau buku itu sudah dipublikasikan, beda dengan tesis. Tesis skripsi itu bukan bentuk publikasi. Jadi kalau dibuat jadi artikel, sangat-sangat bisa. Tapi kalau diambil dari buku, dan bukunya itu berasal dari tesis, untuk dibuat ke artikel itu oleh beberapa orang tertentu bisa dikategorikan sebagai self plagiarism. Tapi harus dilihat lebih spesifik sebenarnya, apa definisinya. Saya juga tidak terlalu mendalami, tapi saya tahu ada orang-orang yang berpendapat seperti itu. Jadi sebaiknya jangan, kalau menurut saya. Oke, berarti Mas Yanwar lebih kepada menyarankan, lebih baik jangan ya Mas, itu karena juga akan mendekati plagiarism. Kalau memang kita sudah ada buku, apalagi buku ini dari ISBN katakan, lalu kita pindah menjadi artikel jurnal dan lain sebagainya. Mas Yanwar, saya pindah lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Serang. Pertanyaan dari Kak Mimi, dia bertanya seperti ini, kira-kira menurut Mas Yanwar, berapa referensi untuk menuliskan data pendukung dalam membuat penjelasan dalam bagian pembahasan? Ada nggak kira-kira minimal berapa referensi yang harus kita siapkan? Terus kalau bisa, katanya ini, mau minta contoh artikel yang pernah Mas Yanwar buat, kira-kira di mana bisa kita dapatkan? Nanti mungkin Mas Yanwar bisa kasih informasi. Silakan, Mas. Oke, tidak ada batasan yang spesifik sebenarnya. Tapi tentu saja semakin banyak akan semakin memperkaya. Itu nanti akan menjadi sebuah nilai lebih. Artinya oleh reviewer, oleh editor, kita akan dianggap menguasai bidang tersebut. Nah, kalau misalnya ingin memaksa, bukan memaksa ya, ingin lebih memastikan ada berapa minimal, kalau saya biasanya dalam sebuah artikel itu, ini untuk bidang saya misalnya, ya antara 20 sampai 40 artikel yang saya rujuk, seperti itu. Tapi itu untuk tingkat yang advance memang. Kalau untuk skripsi itu 20 juga sudah bagus. Sedangkan untuk melihat tulisan saya, bisa saja saya bagikan di chatbox, nggak masalah, atau nanti oleh wanitia dibagikan, atau di googling juga bisa, ada beberapa yang ada, yang tidak berbayar. Tapi kalau yang berbayar juga nanti bisa, kalau misalnya javrik saya, itu gampang lah. Oke. Ya, nanti Mas Januar mungkin bisa informasikan juga, lebih lanjut, kepada teman-teman ini melalui kolom chat, apa kira-kira media sosial, ataupun email yang kira-kira berkenan untuk dibagikan, ataupun bisa langsung link Google, ataupun yang berkaitan, yang bisa langsung melink kepada tulisan-tulisan Mas Januar, misalkan untuk nantinya teman-teman bisa tahu lebih lanjut. Tapi overall, teman-teman tadi juga sudah disampaikan, Mas Januar ini juga salah satu alumnus dari kampus Leiden di Belanda, jadi kalau teman-teman bisa googling langsung, nama Januar pribadi, biasanya juga akan langsung muncul beberapa tulisan-tulisan terkait, yang juga mungkin akan relevan dengan kebutuhan-kebutuhan yang teman-teman cari. Begitu. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan, ini ada pernyataan saya bisa katakan dari salah satu peserta yang mengikuti, yang menjadi salah satu peserta yang 18, yang mengikuti sesi workshop untuk jurnal publishing workshop pada waktu bulan-bulan ini, katanya dia sudah pernah beberapa kali menulis artikel, baik itu sudah dan sudah pernah terbit, tapi lebih banyak di jurnal nasional dan sedang berusaha untuk menulis di jurnal internasional. Salah satunya yang dia rasakan untuk bisa tembus di jurnal internasional adalah lebih kepada kurang kenoveltiannya, ini masalah novelty, Mas Januar ya. Tadi Mas Januar sudah singgung masa novelty, ya semoga program ini juga bisa memberikan bimbingan lebih lanjut untuk bisa memperhatikan kenoveltian dalam tulisan kita. Mas Januar, bisa singgung sedikit lagi, Mas, catatan penting tentang novelty intinya apa nih? Buat semua yang mungkin terlambat tadi nggak ikuti awal. Ya, oke, baik. Novelty itu kan bisa diperoleh melalui berbagai macam cara. Cara yang sangat advance misalnya adalah dengan mengkaji sebuah teori. Dengan mengkaji sebuah teori, lalu kita melakukan penelitian lapangan. Nah, hasil penelitian lapangan itu kita gunakan untuk mengkritik suatu teori misalnya. Ternyata ada hal-hal dari amatan yang menulis sebelumnya. Nah, kita berhasil menciptakan, bukan menciptakan sih sebenarnya, lebih kepada memodifikasi sebuah teori baru dengan menampilkan temuan-temuan lapangan kita. Nah, temuan lapangan kita yang kita kemurkakan itu sebenarnya tidak menolak teori tersebut, tetapi hanya ingin menambahkan bahwa ini loh ada sesuatu yang baru. Saya ambil contoh gini, yang kasus yang sedang saya tulis. Saya sedang menulis tentang informality in citizenship. Jadi, informalitas-informalitas dalam keluargaan. Nah, saya ambil contoh gini. Kalau di Eropa, keluargaan itu adalah sesuatu yang formal. Nah, orang ketika ingin melakukan protes, misalnya dia tidak bisa diterima masuk di rumah sakit, karena alasan-alasan yang tidak jelas. Nah, dia bisa komplain ke DPRD di kota dia misalnya. Itu biasanya akan diterima komplainnya, karena ada mekanismenya. Ada mekanisme untuk melaporkannya. Nah, di Indonesia, kasus-kasus BPJS seperti itu kan susah sekali. Komplain, 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 tapi biasanya tidak ada penyelesaiannya. Nah, kalau di Indonesia, kadang-kadang penyelesaiannya itu dilakukan dengan cara-cara yang informal. Misalnya apa? Kita kenal dengan direktur rumah sakit tersebut, kita terkenal dengan pejabat, kita terkenal dengan anggota DPR, sehingga kemudian dengan anggota DPR, dengan pejabat, kita bisa masuk rumah sakit. Nah, seperti itulah. Kita bisa masuk rumah sakit diterima. Yang katanya dibilang kosong, ternyata buat kita ada. Kalau di Barat, tidak seperti itu. Perlu saluran yang resmi. Tidak perlu kenal dengan pejabat, tapi langsung bisa melakukan komplain resmi kepada DPRD, kepada pemerintah kota, kepada rumah sakit. Nah, itu informalitas dalam keluargaan. Nah, ada teori yang menjelaskan tentang informalitas tersebut, bahwa satu misalnya, informalitas dalam keluargaan itu, satu, di Indonesia, memerlukan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga tadi misalnya pejabat. Nah, saya ingin mendukung dan memodifikasi teori tersebut dengan mengambil studi kasus yang saya teliti sendiri. Nah, saya teliti misalnya, ternyata selain butuh pihak ketiga, ada hal lain, yaitu bahwa negosiasi yang dilakukan harus dengan cara-cara yang indirekt, yang tidak langsung. Seperti apa misalnya? Dengan menggunakan bahasa-bahasa yang harus, dengan memuji, tapi sekaligus menyampaikan pesan bahwa ini adalah sebuah kelemahan. Misalnya gini, bapak, kalau bapak itu bupati yang baik, bapak itu bupati yang baik, nah, bapak itu nanti bisa terpilih lagi kalau misalnya bapak itu fokus sama BPJS, dengan bahasa-bahasa yang baik. Padahal ingin mengkritik bahwa sebenarnya sistem BPJS di konteknya itu tidak berjalan dengan baik. Nah, saya menambahkan itu. Jadi itu novelty yang bisa kita boleh. Kira-kira seperti itu, Mas Dito. Terima kasih, Mas Yanwar. Ini luar biasa semakin siang, materinya jadi semakin berat dan berbobot sekali. Tapi juga waktu semakin mendekati sesi akhir dari diskusi kita pada siang pagi, menjelang siang hari ini. Sebelum nantinya kita selesaikan, saya masih akan ada dua pertanyaan, nanti mungkin Mas Yanwar bisa jawab singkat. Setelah dua pertanyaan ini, kita akan mendengar closing remarks dari Mas Yanwar. Nanti juga kita akan adakan sesi foto bersama, bersama teman-teman. Mas Yanwar, ini ada dua pertanyaan yang ingin saya raise kepada Mas Yanwar dan juga untuk dibagikan kepada teman-teman. Yang pertama ini kembali dari Mbak Wardatul Janna. Lebih kepada Mas Yanwar, bolehkah kita ini dikasih contoh ataupun juga catatan lainnya untuk bisa menghindari self-plagiarism? Mungkin Mas Yanwar juga ada informasi berkaitan dengan link desertasi ataupun beberapa artikel yang sudah diterbitkan di jurnal yang mungkin juga bisa bermanfaat. Dan mungkin ada contoh yang memang ada kasus kaitannya dengan contoh-contoh yang dikatakan ini plagiat dan lain sebagainya. Mungkin Mas Yanwar bisa menjawab ini secara singkat. Oke, baik. Saya ambil contoh juga begini. Seperti yang sudah saya jelaskan, dari disertasi saya itu, lima artikel sudah diterbitkan, kemudian setelah artikel diterbitkan lagi menjadi buku. Tapi semua dengan proses modifikasi. Jadi selalu ada hal-hal baru yang disampaikan. Hal barunya itu tidak lantas harus berupa argumen. Argumen boleh saja sama, tapi yang saya tambahkan misalnya satu adalah data pendukung. Itu data pendukung satu. Lalu kedua, itu adalah referensi baru. Baik itu referensi yang mendukung saya atau menolak karya terdahulu. Seperti itu. Nah, yang terbaru, saya membuat tulisan, karena ini diminta, lagi-lagi mengambil dari disertasi saya, jadi gini, itu kan disertasi saya tentang Madura. Saya ambil satu aspek tentang kekerasan kultural di Madura, lalu dikaitkan dengan sebuah konsep dalam studi Islam. Data materi temuan lapangan yang saya peroleh, itu sama sekali tidak baru. Tapi dari penelitian saya di tahun 2009, sama sekali tidak baru. Tapi ketika saya menghubungkan dengan sebuah konsep Islam, ini diminta oleh editor sebuah buku tersebut, saya mengeksplorasi tulisan-tulisan terkait dengan konsep tersebut. Saya sebutkan saja lah. Nama konsepnya itu Haya. Konsep Haya dalam Islam. Nah, konsep tersebut saya ambil dari, tentu saja referensi-referensi terkait. Nah, saya kaitkan antara konsep Haya atau malu dalam Islam tersebut dengan kekerasan kultural di dalam budaya masyarakat Madura. Nah, walaupun ada materi lapangan yang lama tahun 2009, tapi konsep-konsep itu baru saya elaborasi saat ini di tahun 2021, sehingga kemudian ketika saya satukan, itu menjadi sebuah novelty tersendiri yang belum pernah ditulis orang sama sekali. Tentang kekerasan kultural di Madura sudah banyak yang menulis. Tentang konsep Haya dalam Islam juga sudah banyak yang menulis. Tapi menggabungkan antara keduanya itu sama sekali belum pernah ada. Itu yang namanya novelty. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa saja materi lama, tetapi kemudian kita membuat novelty kalau kita mengaitkan dengan konsep tertentu. Ini sama tadi dengan pertanyaan siapa, Ariefah Milanti, dalam konteks mengkaji sebuah toko. Mengkaji toko saja itu sudah klasik, mohon maaf, sudah lama, lebih baik baca saja buku tulisan aslinya. Tapi kalau kita mengaitkan dengan konteks kekinian atau konsep yang kita bahas, baik itu dengan keindonesiaan atau hal yang lain, itu bisa menjadikan sebuah novelty. Saya rasa seperti itu kira-kira sentilan sedikit untuk novelty. Baik, terima kasih Mas Yanwar. Memang ada banyak pertanyaan yang masuk, tapi akan saya bacakan pertanyaan terakhir. Ini akan menjadi pertanyaan penutup pada diskusi kita siang hari ini. Mas Yanwar, mohon urayannya, bagaimana teknik merumuskan masalah penelitian, research problem yang tepat. Sebab katanya kebanyakan peneliti atau penulis di Indonesia khususnya itu masih kesulitan untuk bisa membedakan antara rumusan masalah penelitian dan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Ini pertanyaan langsung disampaikan oleh Pak Ayub Mursalin. Silakan Mas Yanwar, mungkin bisa ditanggapi singkat. Sebenarnya tidak ada perbedaan spesifik. Makanya saya bilang tadi, artikel jurnal itu bisa diperoleh dari skripsi atau tesis jika kita melakukan penelitian tesis dan skripsi dengan baik. Kalau kita tidak baik misalnya melakukan tesis dan skripsinya tidak baik, memang hasil untuk mengubah ke artikel juga tidak baik. Tapi percaya kalau kita melakukan tesis dan skripsi itu dengan baik, maka itu akan mudah. Dan tidak perlu untuk mengubah pertanyaan penelitian. Mungkin yang perlu dilakukan bukan mengubah pertanyaan penelitian, tetapi lebih kepada memodifikasi. Misalnya gini, itu tesis skripsi kita tulis 10 tahun yang lalu. Konteksnya tidak sesuai dengan konteks sekarang. Kita bisa memodifikasinya sesuai dengan konteks sekarang. Saya ambil contoh misalnya. Sekali lagi saya ambil contoh dari kasus saya. Saya, topik disertasi saya itu kan tentang Madura 1990-2010. Nah, 19-10 sampai 2010. Nah, peristiwa penyerangan Jamaah Asia itu dilakukan tahun 2012. Padahal tahun 2012 saya masih menulis disertasi saya, belum selesai memang tahun 2012. Dan selesai tahun 2012. Artinya saya tahu peristiwa itu, tapi tidak saya tulis. Kenapa? Karena fokus saya memang sampai 2010. Nah, kalau saya ingin sekarang mempublikasikan disertasi saya dalam sebuah artikel, tapi kan sekarang tidak mungkin, karena saya sudah melakukannya. Ini misalnya, saya bisa membuat modifikasi rumusan masalah itu dengan menambahkan konteks, memasukkan hal-hal yang terkait dengan peristiwa penyerangan Jamaah Asia di sampang. Yang sebelumnya tidak saya fokuskan sama sekali. Sekarang bisa dimodifikasi dengan menambahkan hal tersebut. Jadi, tidak mengubah, tetapi memodifikasi rumusan masalah. Dan akhirnya setelah rumusan masalah dimodifikasi, diskusi atau pembahasannya pun jadi berkembang. Tidak hanya sama persis seperti kita tulis tesis atau skripsi, tetapi disesuaikan. Nah, itu juga selain bisa menimbulkan sebuah novelti, itu juga bisa menimbulkan kontribusi. Karena apa? Kita ketika nulis disertasi kita 10 tahun yang lalu, itu belum ada tulisan-tulisan tentang penyerangan terhadap Jamaah Asia di sampang. Nah, sekarang kan pasca 2012 sudah banyak. Tulisan tentang Asia di sampang. Kita bisa kemudian mengkritik tulisan-tulisan tersebut dan menjadikan novelti, karena kita punya data lapangan dari sebelum tahun 2012. Nah, kira-kira seperti itu Mas Tito. Ya, terima kasih Mas Yanwar dan semua teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir. Memang ini juga pembahasan yang sangat menarik. Kita sudah mendiskusikan tema pertama yang juga merupakan dari rangkaian program Jurnal Publishing Workshop pada minggu kali ini dengan tema teknik membaca ulang naskah. Tapi sebelum nantinya saya melanjutkan ke sesi foto bersama setelah ini, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Yanwar pribadi yang sangat begitu luar biasa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan begitu lugas dan juga sangat-sangat bermanfaat dan informatif sekali ya untuk kita-kita yang masih terus ingin belajar seputar dunia jurnal. Saya juga kembali mengingatkan kepada teman-teman karena ini merupakan rangkaian program. Kalau tadi itu Mas Yanwar ibaratnya memberikan gambaran awal tentang membaca ulang naskah. Kita masih akan punya program-program lanjutan yang ini juga berkaitan dengan program yang juga sudah kita siapkan dari Panitia. Seperti di minggu depan, kita akan ada program yang lebih spesifik. Kalau tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentang bagaimana sih mengirim jurnal dan kiat memilih jurnal yang bagus bagaimana dan bagaimana, insya Allah besok akan dibahas. Dan mohon maaf, tidak bisa saya bacakan satu persatu semuanya ya karena juga demi bisa efisiensi waktu. Minggu depan akan ada materi yang juga tidak kalah menarik dari Mbak Grace Leksana, juga merupakan alumnus dari Leiden University, dan juga nanti akan ada moderator Mas Ahmad Anpasul Marom yang juga merupakan direktur dari ISAIS Yogyakarta. Nanti kita akan ada diskusi follow-up lanjutan di akhir dari sesi ini adalah tanggal 20 Februari 2021, jam 10 sampai jam 12 pagi, yaitu tentang teknik menerbitkan artikel jurnal. Ini lebih spesifik lagi. Kalau minggu depan kita menulis artikel jurnal, di akhirnya lebih kepada menerbitkan artikel jurnal. Kemana artikelnya, kemana jurnalnya, dan bagaimana mengirimkannya. Nah, itu nanti akan spesifik dibahas di tanggal 20 Februari. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti rangkaian ini. Semoga ini juga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, saya memohon kepada teman-teman, juga mungkin berkenan untuk menyalakan...